Satreskrim Poresta Bandar Lampung berhasil menangkap tiga pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di Kota Bandar Lampung. Ketiga pelaku tersebut yang di YR, FAS alias Aden dan SIE, ditangkap pada Minggu 9 Januari 2022 di tempat terpisah. Kasatreskrim Poresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan, pelaku YR, warga Sukarame, ditangkap di sebuah kos di Kota Bandar Lampung sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelaku terakhir sekali melakukan aksinya pada 25 Desember 2021 sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Matahari, kosan Wismarini, Kelurahan Kortu Jaya, Kecamatan Sukarame. Pelaku telah melakukan aksinya sebanyak dua kali di tempat yang berbeda bersama dua orang lainnya. Namun saat ini keduanya masih dalam pengejaran. Dari tersangka YR, polisi telah mengamankan barang bukti berupa satu buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BE 3337BY, satu buah baju kaos berwarna hitam, dan satu buah celana panjang yang ia beli menggunakan hasil jual barang curian. Lalu tersangka FAS alias Aden diamankan di kediamannya di Kabupaten Lampung Tengah. Pria ini telah melakukan aksis curahan mor sebanyak lima kali. Polisi berhasil mengamankan barang bukti satu buah BPKB sepeda motor, satu buah STNK, dan satu buah kunci kontak sepeda motor. Sedangkan pelaku SY diamankan di kediamannya di Desa Tebing, Kelurahan Rebung, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Dia telah melakukan aksinya sebanyak tiga kali. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni satu buah unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BE-2164ABI dan satu set kunci letter T. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun penjara. Tiga, curahan mor. Curahan maupun curahan mor. Jadi di belakang ini adalah tiga orang tersangka yang pada hari minggu kemarin kita amankan di tiga tempat yang berbeda. Dan mereka adalah jaringan yang terpisah. Tidak sendiri-sendiri, cepat kebetulan, ditangkapnya hampir bersamaan. Yang ini ditangkap di Kebing, Kebing, pembatasan Jambung Langung Timur. Ini diamankan di Kudian, Lampung Tengah. Kemudian ini diamankan di Barang Rampung. Ini meratukan dua kali pencurian Rp. 8 di daerah sekarang nih. Ini di daerah Tenton. Barang-barang salah satunya. Kemudian ini juga namanya. Kemudian ini juga namanya. Kemudian Raja Masa Lampung. Lupa dia tempatnya. Dari Bandar Lampung, Didit dan Wulan, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!